halo halo teman-teman semuanya assalamualaikum nah saya itu siang ini lagi kepengen banget masak bakso kebetulan kemarin saya itu dikirmi bakso ya dari kampung bakso ikan tongkol jadi sekarang saya mau bikin kuahnya dan langsung mau makan yuk disini saya langsung aja mau siapin sini ada cobeknya buat mulek bumbunya ya disini ada bawang pre sama bawang apa daun seledri sama daun pre ada baksonya juga oh iya teman-teman disini tuh saya lupa mau ngerendem bihun dulu ya soalnya kalau makan yang berkuah itu nggak enak banget kalau nggak ada bihunnya guys saya mau pakai bijak aja ngerendemnya saya pakai air ini ya teman-teman apa air panas aja sambil nunggu airnya mendidih jadi disini saya mau langsung aja siapin untuk bumbunya nah ini dia teman-teman untuk bumbunya eh pulekannya ada nih disini saya pakai bawang merah sama bawang putih ya untuk bawang merahnya disini saya pakai yang kurang kecil aja udah 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 deh kita mau langsung aja ulap tambahin garam biar mudah untuk ngeluknya ya oke teman-teman disini saya mau tambahin sedikit micin nah ini dia untuk bumbunya sudah selesai ya ini cuma buat kuahnya aja oke teman-teman kita tumis dulu ya untuk bumbunya kita goreng dulu nah untuk bumbunya ini udah kering ya teman-teman tuh hampir gosong ini guys jadi saya mau langsung aja tambahin airnya bismillahirrohmanirrohim ini kurang airnya jadi saya mau tambahin lagi ya wow ini bener-bener mantul sih oke teman-teman disini saya itu mau siapin dulu ya untuk bumbunya mau direndem dulu teman-teman nah kita rendem dulu untuk bihunnya ya selanjutnya kita balik lagi ke kuahnya nih masya Allah oke teman-teman disini saya mau langsung aja masukkan ya untuk bakso ikan tongkolnya hmm ini asli bener-bener nikmat banget guys oke kita tinggal tunggu aja sampai mendidih ya selanjutnya kita mau ngerebus cabai dulu ini untuk sambalnya ya teman-teman wah ini kurang gak sih saya mau tambahin lagi ya saya mau tambahin lagi untuk cabainya ya mau direbus dulu nanti baru diuler ini untuk cabainya udah mendidih teman-teman nanti lagi mau tak angkat dan mau langsung diuler oke teman-teman disini saya mau langsung aja pindahin ya untuk cabainya oke guys ini udah selesai ya saya angkat jadi saya mau langsung aja ulek bismillahirrahmanirrahim takut meledos teman-teman pokoknya harus pelan-pelan oke teman-teman ini saya rasa udah halus ya jadi nggak perlu halus-halus banget gitu ya nah untuk sambalnya udah mantul udah siap guys jadi kita balik lagi ke pancinya masya Allah udah gembul-gembul guys udah mateng ini tambahin seledri sama daun bawang ya nah mantul kan mau dicek rasa dulu ya siapa tahu kurang garam bener guys kurang penyedapnya jadi disini saya mau tambahin penyedap ya masya Allah besar-besar teman-teman udah teman-teman rasanya udah pas banget nih saat muat satu ini satu biji pentol aja guys dah ini udah mateng ya jadi saya matikan kompornya saya mau siapin dulu ke mangkok ya teman-teman nah untuk mangkoknya disini saya mau pakai bihunnya ini nggak boleh lu sampai lupa ya ini tuh wajib banget gitu nah oke ini udah selesai kita langsung aja ambil bakso ya ini dia teman-teman Masya Allah ini tuh asli ya bikin nilap banget jadi saya mau langsung aja ambil bismillahirrahmanirrahim baksonya gede-gede guys saya ambil tiga aja nih cukup buh nikmat banget jadi disini tuh saya mau tambahin cabenya teman-teman nih Masya Allah bener-bener nikmat baksonya ini kelewat dari satu sendok guys gede banget kita mau langsung aja makan yuk udah nggak sabar nih teman-teman hmm asli wangi banget oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim kita makan ya makan baksonya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita cobain dulu untuk kuahnya hmm hmm pokoknya sabar sabar efek buru-buru guys hmm bismillahirrahmanirrahim ini hmm nikmat banget teman-teman hmm saya suka banget sama dihun bakso kayak gitu guys hmm saya suka banget sama dihun kuah bakso yang diginiin tuh teman-teman enak banget teman-teman Masya Allah kalau teman-teman suka bawang goreng boleh ditambahin ya tapi saya tuh kurang suka jadi saya nggak tambahin nggak ada soknya juga hmm 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 Biasanya memang kalau di kampung saya itu kebanyakan bakso ikan tongkol panas lagi hampir panas teman-teman tapi enak siang-siang mailnya bakso habis guys insya Allah enak banget ternyata oke teman-teman mungkin segini aja dulu ya video dari saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye